Yo guys, balik lagi sama gue Tantroth, kali ini gue bakal ngejelasin timeline dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar Avenger Endgame Di film ini Bruce Banner bilang kalau konsep time travel disini itu berbeda dengan konsep time travel di film-film Hollywood lain Karena kalau di film-film lain itu, kalau kita kembali ke masa lalu, apa yang kita ubah di masa lalu ini merubah yang terjadi ke masa depan Sementara menurut teorinya Bruce Banner, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa dirubah Rubah sesuatu di masa lalu itu tidak akan merubah sesuatu di masa depan, tapi menciptakan cabang alternatif timeline Makanya si Rudy kan nyaranin, apa nggak bunuh aja bayi Thanos sebelum dia lahir, maka kan nggak akan ada Thanos yang ngejentikan jari di masa depan Nah itu tidak bisa, karena jika kita ngebunuh bayi Thanos, akan ada timeline baru di mana Thanos tidak ada Tetapi timeline utama tetap terjadi, tikan jari Thanos pun tetap terjadi, tidak bisa merubah timeline utama Ini timeline utama gue sebut MCU 1 Thor sama Rocket ke 2013 ke event Thor The Dark World buat ngambil Mjolnir sama Reality Stone Ini akan menciptakan timeline baru Di 2014, Nebula, War Machine, Natasha sama Clean ngambil Soul sama Power Stone Akan menciptakan timeline alternatif di mana 2 Stone itu tidak pernah ada di timeline tersebut Jadi di timeline ini, Guardian of Galaxy nggak terbentuk Peter Quill nggak ngambil Power Stone dan Soul Stone udah diambil duluan 2012 Captain America berhasil ngambil Mind Stone dari Scepter-nya Loki Ini menciptakan timeline alternatif di mana di tahun segini udah nggak ada Mind Stone Berarti Vision, Scarlet Witch, dan Ultron nggak ada Menciptakan timeline alternatif Di 2012, Tony dan Ant-Man gagal ngambil Space Stone Jadi mereka mundur lagi di 1970 buat ngambil Tesseract dari bankernya Shield Oh iya lupa Di 2012 juga Bruce Banner ngambil Time Stone dari Ancient One Berarti di sini Time Stone diambil Seperti kata Ancient One, jika satu Stone diambil akan ada realitas alternatif yang akan kacau Ancient One ngasih contoh, kalau Time Stone diambil di 2012 akan ada realitas alternatif di mana bumi akan dikuasai oleh Dark Dimension Dr. Strange ngalahin Dormammu pakai Time Stone Jadi kalau nggak ada Time Stone, bumi akan diserang oleh Dark Dimension Final battle-nya itu adalah Thanos di timeline 2014 alternatif ini Datang bersama pasukannya ke 2023 buat ngambil Infinity Gauntlet Sehingga di timeline ini, Thanos, Nebula, Gamora 2014 tidak ada Nah timeline-timeline alternatif ini ada 4 timeline alternatif Terus dihapus dengan mengembalikan Infinity Stone ke tempatnya semula Sesuai yang Ancient One bilang Di akhir film, Captain America ngembalikan Soul Stone dan Power Stone kembali ke 2014 Ngembalikan Relit Stone dan Mionier kembali ke 2013 Ngembalikan Mind Stone sama Time Stone kembali ke 2012 Dan ngembalikan Space Stone kembali ke 1970 Sehingga timeline alternatif ini dihapuskan Tapi di 2012, gara-gara Tony dan Ant-Man gagal ngambil Space Stone Menciptakan timeline alternatif yang tidak bisa dirubah Dimana di 2012, Loki berhasil kabur dengan Tesseract Lanjutan dari cerita, Loki dapat Tesseract di 2012 Menciptakan alternatif cabang timeline ini Mungkin nanti bakal dijelasin ceritanya di Disney Plus Karena kan udah diumumin bakal ada serial TV nyeritain Loki Pengaruhi kejadian di seluruh dunia Nah mungkin kan gara-gara dia punya Tesseract Di akhir film juga, Captain America setelah mengembalikan semua Stone Dan menghapus alternatif timeline yang sudah dibuat tadi Dia balik ke 1945 Tinggal dan menikah dengan Peggy Menciptakan timeline alternatif So, sekarang MCU punya 3 alternatif timeline Timeline utama yang selama ini kita tonton film-filmnya MCU 2 yaitu dimana di 2012 Loki berhasil dapat Tesseract dan kabur Jadi timeline ini kejadian setelah 2012 bakal berbeda Lalu timeline ketiga dimana Captain America balik ke 1945 Menikah dengan Peggy Pertanyaannya Kalau Captain America menikah dan tinggal menua bersama Peggy Di timeline MCU alternatif ini Gimana caranya dia bisa muncul di danau di timeline utama Teori pertama Semua film MCU yang kita tonton selama ini adalah Alternatif timeline yang diciptakan Captain America yang ini Jadi di 1940-an ada 2 Captain America Yang pertama yang membeku di S Lalu ditemukan S.H.I.E.L.D. dan jadi Avenger Yang kedua yang datang dari masa depan Menikah dengan Peggy Lalu hidup berdua hingga tua Yang Peggy rahasiakan dari dunia luar Seperti yang keponakannya Sharon Carter bilang Kalau bibinya menyimpan banyak rahasia Bahkan di rumahnya tidak ada foto dia dengan suaminya Bisa saja sejak awal memang Bibinya menikah dengan Captain America dari masa depan Jadi ini kejadian di timeline yang ini tuh Benar-benar persis sama timeline utama Cuma bedanya ada Captain America dari masa depan Yang hidup diam-diam tanpa mempengaruhi apapun Sampai tiba di momen yang sama di 2023 Dia tinggal duduk aja di pinggir danau Dan ketemu sama Sam dan Bucky Teori kedua adalah Setelah Captain America hidup bersama Peggy Dan Peggy meninggal di timeline alternatif Captain America balik lagi ke timeline utama Cuman Kalau dia balik lagi ke timeline utama Harusnya dia muncul di portal yang sama ketika dia pergi Tapi kenapa dia muncul di pinggir danau gitu Apakah cuma buat efek dramatis aja Atau dia bisa saja menggunakan alat yang sama Seperti yang dipakai sebelumnya Yaitu yang digelang di tangan Untuk kembali ke timeline manapun yang dia mau Tanpa muncul lagi di alat yang sama ketika dia berangkat Kemudian muncul pertanyaan Dari mana tameng yang dikasih Captain America tua buat Sam Bukankah tamengnya itu sudah hancur oleh Thanos Jawabannya mungkin sebelum Captain America kembali ke masa lalu Tamengnya sudah dibetulkan duluan oleh Wakanda Lalu tamengnya ditaruh di sekitar situ Yang kemudian oleh Captain America tua tinggal diambil buat dikasih ke Sam Atau tamengnya adalah tameng baru dari alternatif timeline yang dibawa Captain America ke timeline utama Lalu bagaimana caranya Captain America membalikan Tesseract dalam bentuk kotaknya Lalu membalikan Mind Stone dalam bentuk tongkatnya Sementara yang dia bawa di koper itu batunya doang Ya mungkin dia minta bantuan Ancient One buat menggunakan Time Stone Dengan cara yang sama waktu di film Dr. Strange membalikan Apple Membalikan buku yang sobek Atau Thanos yang membalikin Vision yang sudah meledak Lalu Aether gimana? Ya mungkin Aether atau Reality Stone langsung terserap masuk lagi ke tubuhnya Jane Soul Stone langsung aja dikasih ke Red School sekalian reunian tuh berdua sama Captain America Terakhir Gamora yang datang dari 2014 Kini ada di timeline utama Yang menolak untuk gabung God of Galaxy Mungkin ini bakal di eksplor di God of Galaxy Vol. 3 Itu dulu video dari gue Komen kalau lo punya pertanyaan seputar endgame yang belum kejawab Jangan lupa subscribe channel gue buat dukung gue bikin konten-konten lainnya Daaah